ngelamun damian, nawar 50 juta ngelamun katanya pak top ini sudah 2 kali sehari untuk panen baku ini 1 kali udah gak anu kalau 1.40 mendekati kayaknya panjangnya yang gak umum ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita main ke kandangnya bos tembakau ya di kediamannya pak eko pak eko tembakau ini kita mau review sapi-sapi petet supernya sapi baru ya ini ada limusin terus disini ada simental 3 warna terus disini ada pegon cross simental di bawah di musim di musim di musim di musim di musim di musim umur berapa ini tahun Oh yang limusin yang limusin satu tahun ya satu tahun berarti yang ya bener satu tahunan berarti ya satu tahun dan ini ada pegon ya pegon pegon calon jumbo dengan paras yang cukup serem ya pegon cross simental ini tanduknya tapi miring-miring satu ya kak simetris Hai nih pedet-pedet supernya Pak Eko ini juragan bakuh ini ada kapucino super panjang ya posturnya joss-joss satunya Hai Kak mau beliaunya kalau sapi jelek Kak mau disini harus yang super ini limusinya top top ini sudah belum ada nominal ini 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 gimana Pak Eko tembakaunya ini lancar Alhamdulillah mulai petik mulai petik mulai panen nah di sana ya untuk gudang tembakaunya Pak Eko dan kita lihat dari belakang dah sapi-sapinya yang limusin ya joss Hai spek kontes ya kalau ini kontesan semua kontes dua ekor ini ya sama yang kapucino kalau yang sana kalau laku ya dijual katanya Pak Eko iya kelas pedaging lah tapi ya lumayan 15 itu belinya 20 ini ya uh panjangnya ini tingginya usia satu tahun 130 ada Pak peta lebih ya berbandingan sama Pak peta-peta berapa tingginya 1615 lebih kalau 135 ini kalau 140 mendekati kayaknya ini sabi-sapinya panjangnya yang enggak umum ini tiga warna tiga warna kapucino yang limusin ini peranakan sendiri ya peranakan sendiri indukannya gugur sayang sebetulnya sih kalau menurut saya ini induknya bagus bisa mencetak kayak gini betul wah joss sapinya Pak Eko juragan bako warnanya unik-unik ya limusin simentalnya tiga warna pegonya juga pegon simental cross simental ini karpetnya ini harus ganti kayaknya ini sudah sudah banyak sudah sobek-sobek mana uangnya beli ke saya hehehe 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 iya masuk juragan bako utang hehehe hehehe oh gurung mak gurung di anul oh sesu Rini gak mau karpet kalau mau timbangan hehehe cocok iya untuk yang dua ekor belum dijual bu jangan dulu bu jangan dulu tapi kalau yang satu sana Pak Eko kalau ada penawaran ya dilepas ya hehehe hehehe ngelamun kok musuh bareng ngelamun ya nawar nawar 50 juta ya ngelamun katanya Pak Eko ini kepalanya jas 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 spek kontes ya calon satu ton up semua sabinya sekarang amunisinya Pak Eko juragan bako ini kita lihat yang kapucino ya tiga warna coba kapucino 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 panjang ya sapinya panjangnya gak umum sulit cari sapi kayak gini ini wah itu kalau di kelas pedet ya sudah over kayaknya bobotnya serem serem ngekuk ngekuk ya kulitnya ya mending keisi daging hehehe kabutnya nawa ya Pak ini yang pegon pokoknya pegonnya kok lenuk kayak belgian ini ya kalau ini emang niatnya mau dikeluarkan pokok cocok harga yang pegon tapi kalau yang dua ini bahasanya itu bukan dijual tapi jangan dijual jangan sampai kejual memang karena karena mau di jumbokan di sini Pak Eko kan hiburannya sapi kalau capek di sawah itu merendah untuk meroket itu modelnya terasa miannya satu tahun sama 11 bulan ini buh tidak umum jadi yang ini 11 bulan yang ini 1 tahun ayuh dua-duanya sangat pesat bagus ya jadi pertama kali ini Pak Eko guna sapi biasa mas ampas sama dedak konsentrat sedikit konsentrat sedikit ya sedikit aja dua kali sehari untuk panen bako ini satu kali udah enggak ano beeh sibuk tenang ini satu kali udah satu minggu kemarin sempat dua kali itu sepuluh hari sudah dicombor ini ya kalau kalau kesibukannya bos bako kalau waktu panen ya gini sudah sesempatnya ayo di sawah juga sibuk pagi sore wuduk marah jos ya Pak Eko kandangnya yang ambruk hehehe bahasannya Pak Eko ini ayo 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 kalau dua ekor ini masih belum ya katanya Pak Eko karena masih sayang jarang Pak Eko panggil ada ada di indoko satu Pak Eko kalau bilang telon itu warnanya emang jos banget sapinya kalau kandangnya sederhana kandangnya Pak Eko gini apa adanya tapi namanya juragan bako ya pasti kayak gini loh ada jos ya mantap mungkin saja sahabat ternak untuk video ini terima kasih tetap semangat untuk peternak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati